Intro Halo seletubers, rupanya polemik uang donasi 1,5 miliar penyiraman air keras yang melibatkan Agus Salim dengan Novi masih belum berakhir. Setelah gagal pada pertemuan pertama karena Agus sakit dan mangkir hadir, kini pertemuan kedua pun dilaksanakan pada hari Selasa 26 November 2024 di Jakarta. Kehadiran Agus dan Novi pada pertemuan tersebut memberikan banyak harapan agar masalah uang donasi untuk Agus ini segera terselesaikan. Akan tetapi nih guys, dari awal pertemuan sudah terlihat adanya suasana memanas. Terlebih, saat pengacara Agus, Farhad Abbas meminta mematikan telpon dengan Demi Sumargo. Seperti yang kita tahu ya guys, bahwa awal mula adanya uang donasi adalah ketika Densu mengundang Agus di podcastnya dan Novi mulai menggalang dana donasi untuk Agus. Jadi, podcast tersebut bukan milik Novi, Yayasan maupun Farhad Abbas. Mendengar hal itu, Farhad Abbas dengan spontan mengatakan bahwa uang tersebut bukan milik Demi Sumargo, tapi milik Agus. Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tidak ada satu kata pun Surat permohonan saya Untuk penggunaan uang bagi-bagi itu gak ada Untuk Agus ini gak ada Boleh ditanyakan surat-surat saya Hanya saya minta Kalau memang ada yang menuntukkan Agus Oke kita siapkan Yang banyak bergijau ini adalah Orang-orang yang cari donatur Cari apa semua Kemudian ngejek ini Bahkan minta supaya donasi air keras Untuk menyilang ke keluarganya Agus Dan itu kita minta tolonglah Dia berikan seperti itu Karena saya semakan makasih hanya untuk Agus ini kalian mau mati Dia lagi susah gak bisa melihat Jangan diisukan dia bagi-bagi Atta warisan lagi Buangnya ada di Yayasan Dan memang orang Yayasan ini Sudah ingin untuk kebaikan Nah tadi ada sedikit saja kendala Kendalanya karena Densu, kemarin katanya Yayasan Ini Densu lagi Kemudian awalnya ingin membantu dengan penyanyian Agus Tapi sekarang katanya Agus sudah bilang waktu itu ikhlas Agus pun agar Rakyat ngerti dong Agus ini kan mau Namanya ada diri Tapi kalau bicara hak Emang haknya Agus Itu mah gak boleh Dia ambil lagi Pemiliknya pun gak boleh mengambilnya Kecuali nanti ada gugatan pengadilan Gak boleh main rampas gitu Atau takut-takutin Kemudian kita transfer ke rekening yang punya Tidak ada sumber itu Itu waktu selalu dua tahun Tapi hari ini Saya sudah konsultasi ke depan Dinas Sosial Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini Selesai dari keluarga Memang digunakan Buat Agus boleh Sisanya buat kehidupan Sejahteraan Agus boleh Kalau misalnya ada teman-teman Nanti Agus Ada temannya yang buta Di bus Mau Agus bantu juga Boleh Tidak ada masalah Kira-kira seperti itu Jadi Kalau sudah kita masuk ruangan disini Jangan sampai kita berklien Dua kali lagi-lagi Kita ingin persoalannya Hanya uangnya orang Dan juga bukan untuk dibagi Ke kemana-kemana Hanya dibaginya Agus saja Kalaupun kurang Tapi semua teman-teman Siap membantu lagi Mohon maaf untuk semuanya Mohon maaf sekali lagi Saya tidak sepakat Mohon maaf Nah inilah Jahatnya mereka Kekecewaan Novi Sepertinya sudah tidak terbentuk lagi ya guys Bahkan tanpa diduga Sang kuasa hukum Novi pun Memilih mundur dari kasus ini Sepertinya nih guys Kasus uang donasi ini Masih terus bergulir Tanpa kita tahu Kapan akan berakhir Sedikit pun titik di hati saya Untuk ansos Atau untuk Apapun juga Saya tidak mempengaruhi Sosial saya Untuk Membranding diri saya Anda bisa lihat Rekan jika saya seperti apa Saya tidak maaf Kemaan ada kebawaan seperti itu Tujuan satu saya adalah Bagaimana Supaya Masa ini disesatkan dengan baik Banyak Perbedaan Perkontra Dari donatur Dari A B C D Tolong Kita pakai hati murani Walaupun ada Sedemikian lupa Berbagai macam masalah Polemik yang Dilihatkan oleh Agus Itu itu hal yang dinamika Yang punya dalam kemalangan Tentunya mereka ada pembinaan Tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan Untuk menghilangkan rasa kemanusiaan Dan ini saya mengatakan Saya akan mengandiri dari kuasa Pembangunan Wahabias sekali Bahwa pada pertemuan hari ini Pada akhirnya ada jadi ketemu Antara Penogunan Agus Jadi bermula Ketika beberapa hari lalu Ada surat yang disampaikan Ada surat yang dilayangkan oleh Mas Brian kepada Mas Manantabas Perihal Bagaimana menjelaskan masalah itu Jadi ada tiga poin Pertama adalah Bahwa dana itu dapat digunakan Untuk pengobatan Agus Kemudian dana itu dapat Sisanya nanti dapat untuk Perkelasunan hidupnya Agus Kemudian ketiga Kita akan Menuju ke yang ketiga Lalu dikirimlah draft Sampai kemarin Bahwa apapun draft yang diajukan Yang dibuat oleh Mas Brian Sebagai kuasa hukumnya Daripada Teknomi Lalu dibahas lagi oleh Mas Manantabas Seperti yang saya sampaikan Di beberapa media Saya hanya ingin Konsentrasi Kepada pengobatan Agus Dan kedua belah pihak Telah setuju Dan mencapai Kata merupakan Sampai hati ini Itu saja Sambutan saya Sebagian Terima kasih Sepertinya kekecewaan Kasusnya Kalau saya sih Saya mah yang terbaik aja Untuk dua belatihan Karena kasus ini Kasus pele Yang akhirnya kemana-mana Saya kasihan lah Saya kasihan sama Agus Saya kasihan sama Novi Karena mereka ini kan Ya gimana ya Gue gak bisa Karena mereka sama-sama Kejubit gak sih bang Iya kejubit Dua-duanya Sub indo by broth3rmax